Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami, saya dan Faisal Di Fathul Korib Channel Kali ini Faisal masih tetap dengan tema Q&A Dan kita hari ini mengambil sumber yang berbeda Kalau kemarin-kemarin kan kita mengambil dari Youtube Komentar dari netizen yang berada di kolom Youtube Tapi untuk kali ini kami mengambil dari Facebook Tentu Facebook dari Fathul Korib Channel Karena kan kita memang membuka peluang terhadap netizen Untuk kemudian bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan Baik itu melalui Facebook, IG, Twitter Atau di Youtube Mungkin bisa langsung dilanjut Faisal Oke pertanyaan pertama, kalau harta punya orang tua itu Bagusnya dibagi ke anak sebelum atau sesudah orang tua meninggal Banyak sekali saya lihat di TV anak orang tua karena urusan tanah Ini memang lagi rame urusan gugat orang tua karena waris tanah Nah Dia bicara waris pada waktu yang tidak tepat Karena kalau saya mendengar dari pertanyaan tadi itu Orang tuanya ini kan masih hidup toh Tidak, dia tanya lebih baik setelah atau sebelum orang tuanya meninggal Berarti kita tidak tahu Apakah dia meninggal atau dalam keadaan masih hidup Tentu kalau kita bicara Tapi ada waris disitu, ada kata-kata waris Tentu kalau kita bicara waris Kita harus tahu dulu nih Faisal Si penanya ini agamanya apa Betul Karena Berbeda agama berbeda pula aturannya Misalkan kalau kita anggap saja si penanya ini adalah muslim Kalau dia muslim tentu kita harus merujuk pada pasal 171 kompilasi hukum Islam Atau KHI Nah Kalau dia itu ternyata non muslim Maka kita harus merujuk pada pasal 830 kitab undang-undang hukum perdata Di kedua pasal tersebut Faisal Esensinya sama Bahwa kemudian terbukanya kewarisan itu Sarabnya adalah adanya kematian dari pewaris Nah selama si pewaris ini belum meninggal Maka kewarisan belum buka Artinya pasti tertutup Gitu loh Artinya Nangkep ya maksud saya Nangkep Nangkep Artinya ya itu menjadi syarat mutlak gitu loh Adanya kematian itu Jadi seperti itu Iya Tapi dia juga tanya Lebih baik setelah atau sebelum Kan kadang Kita lihat sinetron Kadang kan juga ada yang orang tua membuat warisan Kekuasanya kuasa hukum atau ke notaris Oh itu wasiat Wasiat Itu wasiat Nggak apa-apa itu lebih baik juga Itu artinya salah satu cara Meminimalisir Cukup efektif untuk meminimalisir adanya konflik antar keluarga Betul Jadi dia buat wasiat Artinya kalau dia punya Harta Sudah dibagi saat dia hidup Agar nanti saat ditinggal mungkin Nggak ekor-ekoran Nggak ekor-ekoran Tapi Dalam konteks itu Selama dia hidup Penguasaannya masih Si orang tua tersebut Betul gitu Jadi jangan bicara waris Kalau orang tua itu masih hidup Itu tidak elok Apapun alasannya Faisal Nggak banyak orang tua kan Iya Oke pertanyaan selanjutnya Mohon sharing ilmunya Pejabat negara Dia ambil uang negara 5 miliar Dipakai untuk pesta pernikahan anaknya Sisanya untuk hadiah pernikahan Bulan madu dan lain-lain Ditangkap korupsi Setelah melasukkan pernikahan Dan bulan madu Jadi apa yang bisa disita Berarti ini Apa nama ya Hasil dari korupsi itu Habis dibuat Mungkin habis Betul Jadi tidak Tidak tersisa lah Tidak dibelikan Aset Enggak gitu Logikanya disini Tidak dibelikan aset Semua untuk acara pernikahan Dan bulan madu Lalu yang dipertanyakan adalah Apa yang bisa disita Betul Jawabannya tentu Bukan Mempelai yang harus disita Kan lucu kalau mempelai gitu Nah kalau Uang hasil korupsi itu Lalu dibelikan aset Tentu kan mudah Untuk menjawab Betul Karena apa Karena penyitaan yang boleh dilakukan oleh KPK Itu hanya terhadap Benda atau barang-barang Baik itu Bergerak Ataupun barang yang Tidak bergerak Yang tentunya Barang tersebut Ada kaitannya dengan Tindak pidana korupsi tersebut Ya ini juga Dilema untuk menjawab Ini pasal Saya juga Kurang Apa enggak ya Memahami untuk menjawab Persoalan ini gitu Karena ini kan sudah habis Uangnya gitu Memang itu juga kemenangan Penyidik dan penyelidik ya Oke pertanyaan selanjutnya Aku ada masalah dikit nih Kemarin aku ada nulis di facebook Tentang kejahatan orang di kampungku Bilang orang ini Di kampungku ini Aku salah menceritakan Kelakuan orang itu Apakah benar aku itu salah Saya rangkum dikit ya Boleh Mungkin saya Bikin status di facebook Tentang kejahatan orang Nah Seperti saya Ternyata dilihat Sama tetangga Atau orang dekat saya Tinggal di satu kampung Ternyata saya dibilang Ceritamu itu salah Enggak seperti itu gitu Terus dia bertanya Benar aku itu salah Seperti itu Kan ya lucu Ya koronologis aslinya Seperti apa Ada koronologis Enggak sesuai Terus masih tanya Dia itu salah Atau tidak Tentu secara sosial pun Ya dia Mengatakan sesuatu hal Yang ternyata Dalam kenyataannya Tidak seperti itu Seperti itu Mungkin bisa jadi Dia malah bertanya Apa aku salah Dia tanyakan pada diri sendiri Tanyakan pada diri sendiri Nah Kalau kita Tarik ke dalam persoalan hukum Tentu dia bisa Dijerat oleh Undang-Undang ITE Kenapa? Karena dia Tidak punya hak Untuk Mendistribusikan Atau Mentransmisikan Atau menyebarluaskan Berita tersebut Apakah itu Berita Benar Atau berita Apalagi Salah Itu siapa? Dia kan tidak punya hak Untuk melakukan itu Bahkan seorang Wartawan pun Yang dilindungi Oleh undang-undang Itu harus Memegang teguh Pada Prinsip Atau pada Azaz Purusamson of Innotion Atau azaz Tidak Pragu ke Tidak bersalah Kalau Melihat pada Pelaku Terhadap Penanya ini Itu tentu Tidak akan Berpegang Tuk pada itu Karena dia Udah Menceritakan Hal-hal yang Ternyata Tidak sesuai Dengan kenyataan Itu bisa Dijerat oleh Undang-undang ITE Makanya kemarin Kita kan Sangat Wanti-wanti Terhadap Siapapun Bahwa Pada saat Kita Mempunyai Masalah Terhadap Orang lain Dan Kita punya Undek-undek Terhadap orang lain Jangan mudah Kemudian Kita itu Menuliskan Menulis Atau membuat status Apakah itu Di Medsos Pokoknya Di Medsos Karena Hal itu Sangat rawan Hal itu Sangat Potensial Untuk Kemudian Pelaku Orang tersebut Terjerat oleh Undang-undang ITE Selamat menikmati